Seorang wanita di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjadi korban penipuan dokter gadungan saat berada di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban yang digunakan untuk biaya pengobatan orang tuanya. Korban mengaku saat itu pelaku sedang memakai masker dan baju dokter, sehingga aksinya tak diketahui oleh pihak rumah sakit maupun korban. Pelaku diketahui berinisial CRW alias R22 tahun, pria asal Bogor, Jawa Barat. Sedangkan korban diketahui berinisial N asal Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ulah R terbongkar setelah korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Karanganyar. Soal dikonfirmasi pada Kamis 15 Juli 2021, bahwa Polres Karanganyar, Kompol Purbo Ajar Waskito, membenarkan peristiwa tersebut. Dari pengakuan korban, mulanya keduanya kenal melalui sebuah aplikasi. Ajar mengatakan, N telah diminta uang sebesar 45 juta oleh pelaku yang dikirimkan yang sebanyak 9 kali. Uang tersebut digunakan untuk membayar biaya pengobatan orang tua korban. Ajar mengatakan, setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Pelaku berhasil ditangkap saat berada di tempat kos miliknya yang berada di Yogyakarta. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat ingin melarikan diri, namun berhasil ditangkap. Setelah dilakukan penyelidikan, R mengaku dalam melancarkan aksinya mengajak korban N berkeliling ke rumah sakit terlebih dahulu. Bahkan, R juga mengenakan seragam dokter serta masker agar korban mempercayai aksinya. Hal itu yang kemudian membuat pihak rumah sakit tidak menyadari penyamaran dokter gadungan tersebut. Penyamaran terbongkar setelah N menghubungi rumah sakit dan menanyakan keberadaan R. N pun kaget setelah pihak rumah sakit mengatakan jika orang yang dicarinya tersebut tidak bekerja di sana. Atas perbuatannya, R disengkakan pasal hukuman tentang penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mengenai penipuan, penipuan dengan modus berpura-pura sebagai seorang dokter yang kemudian menipu korbannya untuk mendapatkan keuntungan sesungglawan. Sekarang, berinisial CRW alias R umur 22 tahun. Satu baju dokter warna putih, satu buah stetoskop warna merah muda dan satu setel baju praktek dokter. Kemudian, satu pasang sepatu dan perangkapan lainnya yang biasa diakunakan untuk menemui korban, untuk menginginkan korban bahwa yang bersakutan adalah seorang dokter. Pelaku melalui sarana sosial media, di mana perkenalan awal kemudian dilanjutkan dengan pertemuan. Dan dari pertemuan itu, pelaku meyakinkan kepada korban bahwa dia adalah seorang dokter. Termasuk menunjukkan salah satu rumah sakit yang dia lakui sebagai tempat prakteknya. Dari perkenalan itu, kemudian pelaku meminta bantuan kepada korban dengan alasan bahwa orang tua yang bersangkutan sakit butuh pengobatan dan meminta bantuan kepada korban sejumlah uang dan dikuruti orang korban. Hal ini terbengkap ketika pelaku mengatakan kepada korban dan keluarga korban bahwa orang tuanya meninggal. Karena rasa ibah dari korban dan keluarga korban, mereka berinisiatif untuk menemui pelaku guna memberikan ucapan turut berduka. Tetapi setelah bertemu dengan pelaku di tempat kosnya, disitulah terukah bahwa yang bersangkutan bukan seorang dokter. Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih telah menonton!